Intro Jadi hari ini tanggal tanggal berapa ya 22 April 2022 hari Jumat dari wihara Dhamadaya Dhamedan kita melanjutkan penjelasan tentang kitab Abidhamadha Sanggaha bab ke-9 yang judulnya Kamadhana atau Pengembangan Batin nah kemarin kita sudah jelaskan sampai ke Sapayabhedho pembedaan kecocokan atau ya pembedaan kecocokan kecocokan apa maksudnya kecocokan subjek meditasi cocok berdasarkan kecenderungan sifat orang atau meditator jadi karakteristik meditatornya kecenderungan bawaannya nah itu sudah kita jelaskan jadi kita lanjutkan ke paragraf berikutnya penjelasan tentang Bahawana Bhedho atau pembedaan tahap pengembangan batin jadi disana kalau kita lihat di paragraf 19 disitu sebut Bahawana sabathapi parikama bahawana labhati ewa jadi diantara semua subjek meditasi yang sudah kita jelaskan diantara semua bahawana itu sabathapi parikama bahawana labhati ewa semua subjek meditasi bisa mendapatkan atau bisa mencapai parikama bahawana parikama bahawana kita bisa terjemahkan sebagai pengembangan batin tahap awal tahap persiapan parikama parikama itu persiapan atau awal nah biasanya kalau tahap awal itu berarti konsentrasinya belum kuat masih lemah jadi baru awal meditasi baru mulai meditasi jadi tahap awal ini semua subjek meditasi punya mau latih meditasi nafas ada disebut sebagai parikama tahap awal mau juga bahkan arupa jana berlatih arupa jana atau objek arupa tanpa materi juga di awal ada parikama bahawananya makanya ini disebut sebagai tahap awal kadang meskipun tahap awal dia bukan berarti konsentrasinya lemah misalnya contoh untuk arupa jana tahap parikama bahawananya pun sebetulnya konsentrasi sudah cukup kuat harusnya cuma disebut sebagai tahap persiapan sebelum objek dari subjek meditasi ini jadi stabil biasanya tahap awal itu yaitu perenungannya kemudian melihat cacat dari jana yang dibawa kemudian melihat manfaat dari arupa jana kemudian baru akhirnya menyingkirkan kasinanya terus baru dapat konsep ruang tanpa batas nah tahap awal itu kan masih ada witaka wicara yang terus berusaha mengambil objek nah itu disebut sebagai parikama jadi meskipun sudah baru saja keluar dari jana empat tapi dia drop lagi ke tahap parikama namanya tahap persiapan tapi kalau objek yang lain selain arupa jana misalnya meta anapanasati budhanusati dan lain sebagainya nah di tahap awal itu juga namanya tahap persiapan gak selalu samadinya itu lemah tapi dibandingin tahap-tahap yang berikutnya tentunya parikama ini yang paling lemah yang paling awal makanya disebut sebagai tahap persiapan bisa persiapan untuk ngembangin konsentrasi bisa juga persiapan untuk dapat objek dapat objek yang jelas nanti di tahap itu juga padanannya jadi parikama nimita tanda atau objek meditasi tahap persiapan atau tanda konsentrasi tahap persiapan nanti dia ada lagi istilah parikama nimita tapi disini disebut parikama awana tahap persiapan atau tahap awal pengembangan batin untuk subjek-subjek tertentu untuk semua subjek 40 subjek ini semuanya punya parikama bahawana tahap persiapan kemudian dilanjutkan dijelaskan budhanusati adisu adhasu sanyawawadhanesu cati dasasu kamathanesu harusnya dipisah dasasu kamathanesu upacara bahawana wak sampajati nanti apa dibilang bahwa budhanusati dan lain-lain yaitu ada delapan adhasu jadi kalau dibilang budhanusati dan lain-lain ada delapan terus juga belakangan dia bilang bahwa hanya bisa mencapai upacara bahawana nanti apana tidak bisa mencapai apana atau tidak bisa mencapai terserap kondisi terserap jadi ini mengacu kepada selain kaya gatasati dan anapanasati berarti budhanusati delapan itu berarti budhanusati damanusati sangganusati kemudian apa lagi jaganusati kedermawanan silanusati yaitu moralitas perenungan terhadap moralitas yang berikutnya dewatanusati perenungan terhadap kualitas dewa kemudian maranasati yaitu perenungan terhadap kualitas kematian dan upasamasati kualitas nibbana delapan hal ini delapan subjek meditasi ini hanya bisa mencapai upacara bahawana nah upacara bahawana nah upacara itu sebetulnya apa ya di sekitar gitu kita bisa bilang atau di beranda upacara di sekeliling di sekitar nah karena dia sebetulnya mengacu kepada apana di sekitar dari apa di sekeliling apa maksudnya atau dekat dengan apa apana apana ini adalah jahana sinonim dari jahana apana artinya terserap atau masuk dengan baik apana nah jadi karena sebetulnya dia gak bisa mencapai jahana jadi hanya paling maksimal hanya bisa mencapai tingkat konsentrasi yang dekat dengan jahana jadi seperti hanya mengelilingi jahana jadi misalnya jahana itu dianggap seperti ruangan di dalam terus di depan sebelum masuk ke ruangan yang di dalam ada pintu nah yang di luar pintu itu di berandanya di depan pintu itu nah itu disebut sebagai upacara nah tapi ada yang bilang bahwa kalau tidak mungkin masuk ke dalam kalau tidak mungkin masuk ke jahana berarti tidak ada pintu maka kita gak bisa bilang itu beranda kalau gak ada pintu jadi ini hanya namanya pariyaya dengan secara tidak langsung dia sama kuat kekuatan konsentrasinya dengan upacara tapi yang sesungguhnya upacara yang asli adalah dekat sekali sama jahana jadi sebelum jahana itu konsentrasi sudah kuat tapi dia karena sifat alami dari objek meditasinya nah itu jadi dia gak bisa dalam sekali konsentrasinya jadi sesungguhnya gak bisa jahana cuma kalau dibandingin level konsentrasinya itu mirip sama mendekati jahana makanya ini sebetulnya pariyaya atau secara tidak langsung disebut sebagai upacara awana jadi dia konsentrasinya cukup kuat tapi gak bisa sampai jahana nah kemudian apalagi selain delapan itu disini lanjutkan sanya nah sanya disini mengacu kepada mana ahare patikulasannya yaitu persepsi menjijikan terhadap makanan nah kemudian wawa wawathana wawathana itu mengacu kepada catu dhatu wawathana itu adalah meditasi empat unsur nah kalau kita perhatiin sepuluh dasa su kamadhanesu sepuluh kamadhana ini sepuluh objek meditasi ini dia adalah apa paramadhadama nah meskipun masih ada dua lagi objek paramadhadama yaitu objek meditasi arupajana yang kedua yaitu objeknya juga paramadhadama kemudian yang keempat juga paramadhadama arupajana yang keempat nah tapi karena itu sudah masuk level yang jana empat minimal sudah level jana empat naik ke arupajana pertama kemudian masuk ke arupajana kedua nah itu kenapa meskipun ambil objek paramadha tapi dia bisa terserap karena kekuatan padakat jana disebutnya basis jana yang sebelumnya sudah kuat jadi dia ngambil objek paramadha pun dia bisa terserap nah tapi sepuluh ini objeknya juga paramadhadama nah tapi basis konsentrasinya bukan jana empat jadi dia gak bisa mencapai sampai jana karena sifat dari paramadhadama itu sebetulnya halus sulit ditangkap beda sama konsep beda sama konsep nah jadi dia tidak bisa capai jana disitu bilang nah sekarang paragraf 20 kalau kita simpulkan berarti kita lihat tuh sesesu pana sama tingsa kamadhan mesu apa nabhawan napi sampajati nah yang lainnya sisa yang lainnya ada berapa sama tingsa katanya 30 30 pas ada 30 itu bisa mencapai apa nabhawan jana nah kalau 30 itu berarti apa lagi sisanya ya sisanya yang anusati berarti sisa 2 kayak gata sati berarti itu meditasi objek 32 bagian tubuh kemudian anapanasati itu sisa dari anusati 2 kemudian asubhabhawana ada 10 objek 10 objek kemudian ada lagi total berarti 12 kemudian meta karuna mudita upk itu semua bisa mencapai jana kemudian arupa jana ada 4 berarti arupa jana 1,2,3,4 1,2,3,4 berarti sudah 20 10 lagi kasina 10 kasina jadi 30 objek ini semua bisa mencapai jana meskipun pencapaian jananya ada yang cuma jana 1 ada yang jana berapa tapi 30 ini bisa mencapai jana makanya dibilang bahwa 30 objek meditasi yang diajarkan Buddha bisa mencapai jana 10 objek meditasi hanya mencapai upacara samadhi ya nah kalau kita lihatkan dari sini 40 objek meditasi bisa mencapai upacara samadhi atau jana samadhi nah oleh sebab itu juga diwisudhimagga dijelaskan bahwa sama samadhi yang diajarkan oleh Buddha adalah salah satu jalan salah satu faktor untuk mencapai nibbana area adhanghika maga jalan satu jalan berunsur delapan jalan untuk mencapai pembebasan dari penderitaan nah diantaranya diantara delapan itu apa sama samadhi konsentrasi benar nah oleh sebab itu iwisudhimagga menyimpulkan yang sama samadhi itu adalah saupacara adha samapathy saupacara berarti bersama dengan upacara samadhi adha samapathy artinya delapan pencapaian nah berarti sembilan pencapaian kita bisa bilang ya upacara samadhi juga terus jana satu sampai jana delapan nah sembilan jenis konsentrasi inilah yang disebut sebagai cita wisudi atau pemurnian batin dengan kata lain sama samadhi itu dijelaskan demikian oleh sebab itu buddha mengajarkan itu objek-objek meditasi ini benar baru nanti punya pandangan benar melihat segala sesuatu dengan sebagaimana apa adanya yathabhutha nyana dasana kemudian kita lanjutkan paragraf dua satu tathapi dasa kasinani apa nanja panca kajani kani nah diantaranya diantaranya ini mengacu kemana yang paragraf dua puluh karena lanjutannya tathapi diantaranya diantara itu berarti diantara tiga puluh dasa kasinani sepuluh kasina anapananca dan anapana nah itu apa pancaka jhanikani bisa mencapai pancaka lima-limanya jana satu sampai jana lima kita lihat disini ada kesimpulannya bantus sudah bikin tabel nah jadi sepuluh kasina sama anapana semua bisa sampai jana lima disini tentunya karena kitab ini adalah kitab abidama jadi pengklasifikasian jananya berdasarkan abidama yaitu jana satu sampai jana lima nah kemudian yang paragraf berikutnya dasa asubha berarti sepuluh asubha dan kaya gatasati kaya gatasati ini adalah meditasi 32 bagian tubuh atau kadang disebut sebagai apa otasa bagian tubuh kaya gatasati ini bukan kaya gatasati cibodas jadi kaya gatasati adalah subjek meditasi dari sebelah subjek meditasi ini padhama jhanika padhama itu berarti jana satu first jana yang pertama dia bisa mencapai jana pertama saja asubha sama organ tubuh nah ini direnungkan sebagai apa asubha 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 atau partikula partikula menjijikan paragraf berikutnya metadayo tayo catuka jhanika metta dan lain-lain tayo tiga berarti metta karuna dan mudita bisa mencapai sampai jana empat ini tentunya secara abidama sampai jana empat jana satu sampai empat berikutnya upk pancama pancama artinya kelima yang nomor lima jana kelima jadi upk itu cuma bisa mencapai jana kelima jadi dia lompat oleh sebab itu wisudimaga bilang sebelum latih upk harus latih dulu metta karuna mudita sampai jana empat baru merenungkan kamasaka baru langsung nanti masuk jana lima tanpa metta karuna mudita gak bisa langsung tiba-tiba lompat jana lima oke terus lanjutannya cabisati rupa wacara jhanikani kamadhanani cabisati artinya 26 nah 26 pengembangan batin ini disebut apa rupa wacara jana jana yang berkisar di alam materi karena apa semua mengacu pada materi sebagai objek meskipun yang diambil adalah panyati atau konsep tapi konsep ini bergantung pada materi sebelumnya itu dari materi terus berikutnya cataro pana arupa arupa janika jadi empat empat yang lain itu apa arupa namanya empat arupa itu bisa mencapai arupa jana disebut sebagai arupa jana karena objeknya sendiri bukan materi jadi pencapaian jananya juga pencapaian jana tanpa materi kadang juga disebut sebagai arupa wacara janika bisa juga jadi jana yang berkisar di alam tanpa materi itu namanya saja bukan berarti hanya bisa dicapai di alam tanpa materi objeknya tanpa materi ayam medha bahwa nabedo inilah yang disebut sebagai pembedaan tahap pengembangan batin berarti berdasarkan apa berdasarkan tahap tahap pengembangan batinnya tahap meditasinya disebut berarti ada tahap awal tahap persiapan kemudian tahap upacara konsentrasi sudah semakin kuat tapi tidak bisa masuk jana dan tahap jana siapa saja yang bisa mencapai jana siapa yang bisa tidak ini tidak bisa ada 10 objek tidak bisa kemudian 30 objek bisa mencapai jana kita lanjutkan gocara bedo pembedaan lingkup atau pembedaan kawasan juga bisa gocara sebetulnya gocara dari kata go cara go itu sapi cara itu adalah berkeliaran atau mengembara atau pergi apa hubungannya sama lingkup sama kawasan sebetulnya dia itu seperti perumpamaan kalau misalnya penggembala sapi dia akan lepasin sapinya jadi sapi cari makan sendiri dilepas nanti penggembala sapi dia kerjain apa yang dia harus kerjain nah waktu dia cari sapi dia tahu cari sapinya dimana yaitu sapi itu selalu perginya kemana ya ke tempat dia merumput dimana ada rumput disitu sapi selalu pergi nah jadi itu seperti tempat kita selalu pergi maksudnya jadi tempat dimana batinnya selalu seharusnya ditaruh ya seharusnya sadari seharusnya amati nah itulah objek meditasi sebetulnya ya nah jadi ini secara perumpaman saja ya seperti sapi itu selalu merumput ya nah begitu juga yang diharapkan seorang yogi waktu dibilang gocara sampajanya sampajanya itu berarti memahami jelas tahu jelas gocara itu berarti apa objek meditasinya nah jadi waktu Buddha menjelaskan gocara sampajanya berarti Buddha menjelaskan tentang meditasi samatabah nah yang mana yogi selalu bawa selalu ingat selalu pergi kemanapun dia lakukan apapun yang dia lakukan kemanapun dia pergi dia selalu ingat objek meditasinya kalau nafas selalu ingat nafas apapun yang dilakukan kalau kasina selalu ingat kasina kemanapun dia pergi itu maksudnya nah jadi disini biar mudahnya Bante terjemahkan sebagai lingkup lingkup meditasinya atau kawasan meditasinya jadi tidak keluar dari lingkup tersebut artinya apa objek meditasi nah disini pakai istilah apa nimitta nimitta sebetulnya nimitta itu bisa diterjemahkan sebagai tanda biasanya diterjemahkan sebagai tanda jadi ini adalah tanda konsentrasi bisa dibilang atau bisa juga objek meditasi nah disini gocara mengacu kepada nimitta kalau paragraf 26 disebutkan sebagai nimitesu pana parikaman nimitang ugaha nimitanca sabathapi yatara hang pariyayena labhanti ewa jadi dijelaskan disini nimitesu diantara nimitta nimitta berarti diantara tanda-tanda konsentrasi ada dua disini dijelaskan parikaman nimitta disebut sebagai tanda konsentrasi persiapan atau tanda konsentrasi awal parikama dan ugahan nimitta nah kenapa disebut sebagai ugaha bante dulu sekali sudah pernah jelaskan kenapa dia disebut sebagai ugahan nimitta karena apa karena dia sudah bisa terpegang dengan baik kemunculannya juga karena tadi objek yang awal itu tahap persiapan itu parikaman nimitta itu bisa dipegang dengan baik oleh sebab itu ugahan nimitta yang meskipun sering kali diterjemahkan sebagai tanda pembelajaran atau bahasa inggrisnya learning sign nah menurut bante kayaknya kurang pas karena menurut makna aslinya itu sebetulnya nimitta yang terpegang dengan baik jadi bante pakai terjemahan itu nimitta yang terpegang dengan baik itu disebut sebagai ugaha nimitta karena takutnya kalau pakai tanda pembelajaran atau tanda pembelajaran tanda pembelajaran itu seperti kalau kita namanya masih belajar itu berarti masih di awal nanti takutnya agak campur aduk sama nimitta tahap persiapan parikaman sebetulnya dia karena justru sudah terpegang dengan baik justru sudah dapat bisa tersadari dengan baik makanya dia disebut sebagai ugaha ugahan nimitta meskipun kata ugaha sebetulnya kadang bisa berarti belajar ugah hetewa misalnya di winaya sering banyak kita temukan itu memang artinya adalah belajar belajar misalnya belajar winaya belajar sutta belajar abidama ugah hati ugan hanti bisa juga tapi disini maksudnya adalah terpegang dengan baik jadi dua nimitta ini atau dua tanda konsentrasi ini sabat hapi labhanti ewa semua subjek meditasi kadang orang bingung bantini kadang ngomong subjek meditasi kadang ngomong objek meditasi sebetulnya bedanya apa sebetulnya beda-beda tipis cuma menurut KBBI jadi banti ulang lagi menurut KBBI subjek meditasi itu subjek itu misalnya kayak kita lagi ngomongin apa perihal apa tentang apa nah itu dibilang subjek meditasi jadi kalau kita ngomongin tentang anak panas sati kita harusnya ngomong subjek pembicaraan kita itu apa anak panas sati jadi anak panas sati adalah subjek meditasi nah tapi objek anak panas satinya apa subjek meditasi ini objeknya apa nah itu kita bisa bilang bahwa objeknya adalah nafas nafas bukan nafas nafas nah jadi kalau subjek meditasinya meta cinta kasih objek objeknya objeknya apa makhluk makhluk hidup jadi objek meditasi sama subjek meditasi agak-agak beda nah itu nanti banti kena komplain pula jadi jadi dijelaskan bahwa semua subjek meditasi itu yatharahang pariyayena secara tidak langsung itu bisa dinyatakan bahwa bisa mendapatkan dua jenis nimita parikaman nimita dan ugahan nimita nah tapi yatharahang artinya apa yatharahang itu menurut kesesuaiannya dibilang ya yatharah menurut kepantasannya menurut kecocokannya menurut kesesuaiannya bisa diterjemahkan seperti itu ya nah maksudnya apa sih ya nah maksudnya begini misalnya objek subjek sorry subjek meditasi buddhanusati misalnya objek meditasinya apa kualitas buddha ya misalnya sudah mencapai kesucian dan lain sebagainya ya arahang arahang bisa nah buddhanusati dengan objek meditasi yaitu kualitas buddha sebetulnya tidak bisa dibedakan yang mana tahap parikaman nimita yang mana merupakan ugahan nimita ya nah sudah pasti tidak punya patibhaga nimita atau patibhaga nimita itu biasanya adalah patibhaga artinya adalah padanan ya padanan itu maksudnya gimana misalnya kalau presiden itu padanannya raja atau misalnya perdana menteri pemimpin kalau pemimpin negara kita bilang padanannya seperti itu ya nah juga misalnya padanan ya anda ngerti ya kurang lebih begitu ya jadi dia sepadan sepadan itu artinya selevel gitu ya nah jadi kalau objeknya patibhaga nimita atau nimita padanan ini ya nah levelnya itu apa levelnya itu bisa mencapai upacara samadhi ya upacara bahawana atau bisa mencapai jhana samadhi ya jadi dia padanannya itu tidak selevel tahap persiapan gitu ya levelnya itu level konsentrasi tingkat tinggi nah itu padanan ya namanya padanan patibhaga nah jadi kita tahu di sini bilang sebetulnya mau ngomong ada tiga jenis nimita ya nimita awal ya kemudian nimita yang terpegang dengan baik dan nimita padanan nah masing-masing nimita ini bisa mencapai tahap konsentrasi tertentu nanti ujung-ujungnya mau jelasin itu sebetulnya ya nah tapi sebelumnya di sini mau bilang bahwa subjek meditasi apa bisa punya parikaman nimita saja subjek meditasi apa bisa punya ugahan nimita saja ya atau subjek meditasi mana yang bisa punya patibhaga nimita ya nah jadi mau dijelaskan bahwa tidak semua subjek meditasi itu bisa punya tiga-tiganya gitu bilang ya nah oleh sebab itu tapi kalau untuk Buddha Nusati di wisudimaka atau dimanapun bitipitaka enggak dijelaskan oh tahap awal disebut sebagai parikaman nimita tahap selanjutnya disebut ugahan nimita nah enggak disebutkan nah oleh sebab itu karena tidak disebutkan hanya bisa dibilang bahwa misalnya tahap awal itu kualitas Buddha belum begitu jelas jadi waktu pikiran meskipun pikiran bisa mengambil objek tersebut kualitas Buddha kualitas Buddha arahang nah tapi karena konsentrasinya belum begitu kuat objeknya juga di dalam persepsinya enggak kokoh enggak stabil nah oleh sebab itu objek yang masih belum kokoh seperti ini kita bisa sebut sebagai tahap parikama tahap persiapan dia belum kuat nah nanti kalau misalnya sudah terambil dengan baik sudah terpegang dengan baik kita bisa bilang secara tidak langsung bahwa waktu itu objeknya jadi ugahan nimita tapi sebetulnya enggak dibedakan dengan jelas di dalam tipi taka yang mana parikaman nimita yang mana ugahan nimita tapi secara tidak langsung saat objeknya sudah bisa terpegang dengan baik kita bisa sebut sebagai ugahan nimita nah oleh sebab itu bagi yang tidak disebutkan di tipi taka dengan jelas makanya dibilang bahwa pariyayena secara tidak langsung dia itu bisa mencapai parikaman nimita ugahan nimita bisa punya nah yat harahang ini fungsinya buat menjelaskan apa sesuai kecocokannya artinya apa misalnya kasina kalau kasina ya Banti sudah jelaskan waktu dulu kita bahas tentang kasina diwi sudimaga pun bilang oh tahap parikamanya seperti apa tahap ugahan nimitanya seperti apa pada saat patibaga nimita muncul objeknya seperti apa penampakannya beda-beda nah tapi 10 kasina juga punya parikaman nimita ugahan nimita yat harahang ini hanya mau menjelaskan bahwa ya disini sebetulnya karena problemnya itu mau menyimpulkan dalam satu paragraf si Bante Anurudha yang penulis kitab ini itu mau menjelaskan bahwa semua objek punya parikaman nimita dan ugahan nimita tapi itu sebagian objek diantaranya sebagian subjek meditasi objeknya itu secara tidak langsung disebut sebagai parikaman nimita dan ugahan nimita tapi ada juga yang memang sudah dijelaskan secara langsung memang ada parikaman dan ugaha oleh sebab itu beliau menggunakan kata yat harahang ini hanya penjelasan saja di atas di tikanya seperti itu tidak perlu bingung sebetulnya intinya adalah semua subjek meditasi itu ada parikaman nimita ugahan nimita ada yang secara langsung disebut ada yang secara tidak langsung itu saja kesimpulan paragraf 27 patibah ganimita ewa di sini pun atau juga bisa dibilang jadi kalau jadi kata ewa ini ditaruh bukan untuk cuma penghias saja tapi memang ada penekanannya jadi kalau bilang juga berarti sebelumnya juga ada sesuatu misalnya kamu juga pergi berarti artinya apa? apakah saya juga pergi? saya pergi kamu juga pergi atau kita pergi kamu juga pergi jadi kalau bilang kamu juga pergi artinya itu ada lagi yang pergi ya tidak? nah di sini mau ngomong seperti itu jadi juga di sini apa? patibagan nimita patibagan nimita juga bisa didapatkan nah berartinya yang lain apa selain patibagan nimita yang tadi yang sudah disebutkan parikama dan ugaha jadi untuk objek meditasi 10 kasina 10 asubha meditasi 32 bagian tubuh dan anapanasati 22 objek meditasi ini punya parikama nimita ugaha nimita patibagan nimita juga punya dia bilang gitu ya ada 22 subjek meditasi punya patibagan nimita juga katanya gitu ya terus tadhahi patibagan nimita arabha upacara samadhi apana samadhi cak pawatanti nah dengan patibagan nimita ini ya dengan fokus ke patibagan nimita ini bisa muncul apa upacara samadhi dan apana samadhi nah jadi yang sisa apa parikama samadhi jadi jadi kalau di momen patibagan nimita ya berarti sudah punya patibagan nimita atau tanda padanan ini ya dia sudah bukan level awal ya bukan tahap persiapan lagi tapi sudah konsentrasi kuat ya sekuat apa misalnya seperti upacara samadhi atau apana samadhi ya tapi bukan berarti semua upacara samadhi semua yang bisa mencapai upacara samadhi pasti punya patibagan nimita ya nah itu lain lagi ya hati-hati bahasanya disini ya jadi kalau patibagan nimita itu bisa mencapai upacara samadhi sama apana samadhi tapi bukan kebalikannya ya nah itulah sebabnya disini ya kalau disimpulkan di tabel ini ya maksudnya tuh ya sepuluh kasina berarti dia parikama bisa ugaha juga ada ya patibaga juga bisa capai ya sepuluh asuba juga tiga-tiganya bisa nah tapi budanusati ya dan lain-lain itu enggak punya patibagan nimita ya patibagan nimita enggak punya sampai ugaha aja nah ini pun ya secara tidak langsung kita bisa bilang begitu ya karena apa tidak dijelaskan secara langsung nah untuk kaya gatasati karena disebut kot hasa ya nah disini mengacu kepada kaya gatasati berarti tiga-tiganya bisa punya ya kemudian anapanasati karena disini sudah disebut berarti tiga-tiganya bisa punya kemudian kemudian catasat apamanya berarti empat apamanya ya metah karunah mudita upekha ya nah empat ini ya kalau kita lihat duh kok enggak ada patibagai nah itu juga kenapa karena metah karunah mudita upekha sebetulnya disebut sebagai tidak punya nimita bahkan yang disebut sebagai nimita dari empat brahma wihara ini apa sima sambeda nah waktu kita bahas itu kan kita udah jelasin ya nah waktu dia mencapai sima sambeda itulah nimitanya katanya nah tapi sebetulnya objek meditasinya ya makhluk dari awal sampai akhir ya makhluk itu aja oleh sebab itu enggak dijelaskan bahwa oh tahapnya seperti ini makhluknya seperti ini nanti tahap ugahan nimita makhluknya berubah enggak aja ya makhluknya ya tetap sama ya makanya karena tidak bisa dibedakan dia tidak bisa dibilang punya patibagan nimita ya tapi berdasarkan kesimpulan ini dia bilang bahwa dua punya ya parikama dan ugaha nah sanya ini berarti ahare patikula sanya ya persepsi menjijikan akan makanan ya dia juga tidak punya patibagan nimita ya karena memang enggak dijelaskan secara jelas ya hanya secara tidak langsung ya dia punya dua saja kemudian catu dhatu juga secara tidak langsung saja ya tidak punya patibaga nah arupa juga tidak bilang ya ini juga secara tidak langsung dibilang ya bahwa arupa jana hanya punya dua nimita tapi sebetulnya kalau kita lihat ya arupa jana misalnya ya ruang tanpa batas nah ruang tanpa batas dari awal sampai akhir ya ruang tanpa batas ya enggak dibedakan oh ini tahap persiapan ini tahap pembelajaran tahap yang sudah terpegang dengan baik atau tahap yang padanan dia sama dari awal sampai akhir sama oleh sebab itulah memang tidak dijelaskan secara jelas bahwa ini tahap ini ya ini tahap parikama ugaha patibaga enggak ya nah jadi secara tidak langsung saja dia dijelaskan bahwa punya parikama dan ugaha nah ini juga sebetulnya Banti sudah pernah jelaskan ya paragraf 28 kat hang dia bilang ya Banti Anurudha bilang bagaimana ya sebetulnya beliau yang tulis sendiri tapi beliau bertanya sendiri ya nah ini sebetulnya satu apa ya satu cara penulisan ya seperti Buddha juga kadang bertanya sendiri ya menjawab sendiri nah tapi fungsinya apa untuk menarik perhatian kita ya bagaimana nah jadi waktu orang bilang bagaimana ya seperti seolah-olah ditanya jadi fokus gitu kan jadi itu ini memang trik untuk menarik perhatian kat hang bagaimana maksudnya bagaimana apa apa yang bagaimana ya tentunya dia berhubungan sama yang paragraf sebelumnya bagaimana nimita-nimita ini bisa mencapai samadi-samadi yang berbeda nah itu maksudnya bagaimana ya nah disini beliau menjelaskan contohnya padhawi kasina ya atau kasina tanah nah disini beliau bilang adhikamikasahi padhawi mandali disu nimi tang ugan hantasa tang arah manang parikaman nimi tang ti pawucati ya jadi disini bilang waktu pertama kali ya bagi mereka yang pemula ya adhikamikasa ya itu artinya pemula ya bagi pemula waktu mereka mengambil ya mengambil ugan hantasa ya mengambil apa mengambil nimita nimitanya apa padhawi mandala mandala itu adalah bulatan jadi waktu latih kasina tanah ya bagi pemula kan disuruh mengambil apa lingkaran tanah ya enggak ukurannya berapa satu jengkal empat jari ya kurang lebih nah kemudian bikin lingkaran nah waktu tahap awal ya ambil lingkaran ini lingkarannya udah jadi ya inilah disebut sebagai parikaman nimita ya tang arah manang parikaman nimita pawucati ini ya nimita objek ini ya adalah disebut sebagai parikaman nimita nah maksudnya apa waktu kita pertama kali nyipin tanah ya terus kita taruh di depan kita ya agak jauh kan kita udah jelaskan bagaimana harus sejauh apa kita juga harus duduk setinggi apa kurang lebih ya supaya enak dilihat nah nimita itu atau bulatan tanah itu ya yang terlihat mata ya nah itulah disebut sebagai parikaman nimita namanya ya tanda persiapan atau tanda awal ya nah saca bahawana parikama bahawana nama ya nah demikian juga ya sabhawana pengembangan batin seperti itu disebut parikama bahawana pengembangan batin persiapan katanya nah jadi waktu kita lihat dengan mata kan ya terus kita berusaha mengingat ya enggak konsep tanah ya secara menyeluruh saja bahwa ini tanah ini tanah ya nah dengan mata terbuka seperti ini berusaha mengingat konsep tanah tersebut sebagai tanah 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 dan lain-lain nah inilah disebut sebagai tahap meditasi persiapan atau palingnya disebut parikama bahawana nah jadi parikama bahawana ini adalah mengacu kepada meditasinya ya tahap meditasinya sedangkan parikama nimita mengacu kepada objek meditasinya ya nah parikama nimitanya adalah bulatan tanah parikama bahawana adalah level konsentrasinya ya level pengembangan batinnya disebut tahap persiapan nah berikutnya yada panah tang nimitang citena samugahi tang hoti ya yada panah pada saat oleh pikiran objek nimitat tersebut samugahi tang bisa diambil dengan bayi nah waktu itu apa cakuna pasantasa ewa mano dua rasa apathagatang apathama gatang jadi seperti seolah-olah melihat dengan mata tapi dia muncul di pikiran nah maksudnya bagaimana pertama kita lihat pakai mata terus kalau kita sudah agak percaya diri ya udah oke kayaknya saya bisa dapat nih gambarnya ya terus kita tutup mata nah waktu kita tutup mata objeknya itu tetap muncul seperti waktu kita buka mata ya jadi maksudnya objek yang kita lihat tadi meskipun tutup mata dia juga ada di pikiran kita ya tentunya kita harus berusaha visualisasi juga ya bukannya tidak ada usaha sama sekali tiba-tiba muncul ya mana ada itu ya jadi tetap kita berusaha mengingat juga yang tadi kita sudah lihat pakai mata itu ya sekarang kita tutup mata kita coba bayangkan lagi seperti yang tadi nah kalau muncul sama nah itu namanya sudah terambil dengan baik ya samuga hitam oleh batin nah seperti seolah-olah melihat dengan mata ya nah pada pada saat itu ya dia bilang tang ewa arah manang ugaha nimitang nama ya objek meditasi itu ya objek itu pun disebut sebagai ugaha nimita ya nah jadi makanya ugaha nimita itu bante terjemahkan sebagai apa nimita yang terpegang dengan baik terpegang itu maksudnya dengan pikiran ya bisa juga kita bilang diambil dengan baik ya pikirannya mengambil objek secara baik sudah agak kuat ya tapi gak sekuat waktu jana ya nah ini disebut sebagai ugahan nimita ya nah saca bahawana samadhyati ya nah pikirannya mengambil ugahan nimita sebagai objek ya bahawana samadhyati dibilangnya ya waktu itu sudah ada konsentrasi sudah mulai dapat samadhi namanya ya nah kemudian sampai 30 ya nanti kita break tatha samahitasa pana etasa tato parang tasmi ugahan nimite parikama samadhinah bahawana mayun manuyun jantasa ya yada tapati bagang wadudham wimucitang panyati sangkatang bahawana maya maramanang panjang ya ini semua adalah adjektif ya oke kita tadi main pelannya tatha ya tatha disini apa mau jelaskan yang tadi ya yang mana ugahan nimitang ini ya ugahan nimita ini tato setelahnya ya jadi bagi mereka yang sudah punya samadhi ini ya yang tadi kan dibilang sudah punya samadhi ya nah bagi mereka yang sudah punya samadhi itu ya dari jenis samadhi itu parang tasming ugahan nimite parikama samadhi ya jadi ugahan nimita yang tadi dia sudah ambil itu dia bersekutu nah bawana anu yun jantasa namanya bersekutu dengan apa parikama samadhi nah jadi waktu ugahan nimita sudah muncul itu tahap samadhinya apa masih parikama ya masih parikama nah sampai mana dia bisa membawa kita ya dengan ugahan nimita ini parikama samadhi ya namanya samadhi awal ya baru masih awal ya terus bisa dibawa sampai nanti dia ada jelasinnya sampai upacara samadhi dia bisa ya jadi batasannya tuh ya nah tapi disini dia gak jelasin dia jelasin ugahan nimita bagaimana berubah menjadi patibhaga nimita ya nah jadi ugahan nimita tadi ya yang muncul itu bahwa pikiran yang mengembangkan batinnya itu ya pengembangan batinnya itu berasosiasi dengan parikama samadhi ya tahap awal konsentrasi awal nah setelah itu ya pada saat itu tapati bagang ya yang sepadan dengan dia nah yang sama dengan ugahan nimita itu ya nah ini mau ngomongin apa patibhaga nimita itu sebetulnya ya nah kalau kita lihat nih ini ini semua ngomongin hal yang sama ya makanya semuanya adalah adjektif ya kata sifat saja jadi yang sama dengan ugahan nimita kemudian yang terbebas dari watu dhamma nah watu dhamma disini yang terbebas dari memiliki sifat alami maksudnya ya seperti kalau para madhadama itu kan punya sifat alami seperti keras kasar halus dingin panas dan lain sebagainya nah ini terbebas dari ciri-ciri alami itu ya jadi wimucitang watu dhamma wimucitang ya terbebas dari sifat-sifat alami itu maksudnya tidak ada sifat alami itu ya nah panyati sangkatang yang disebut sebagai panyati yang diketahui sebagai panyati atau konsep kemudian belum selesai ya bahawana maya ramanang bikinan pikiran karena kekuatan konsentrasinya karena kekuatan pengembangan batinnya objek ini muncul nah objek ini adalah konsep terbebas dari ciri-ciri empat unsur dan lain sebagainya yang sebagaimana dimiliki oleh para mata dhamma ya dia tidak ada ciri-ciri itu ya tampati bagang yang mirip ya sama dengan ugahan imitanya ya pada saat itu cite sanisanang sama pitang hoti waktu itu pikirannya itu terkukuhkan dengan baik ya dan kokoh ya nah pada waktu itu tang patibhaga nimitang nah pada nimitapadanan itu apa samupananti sudah dicapai dengan bayi nah inilah inilah yang disebut sebagai patibhaga nimita ya nah jadi dia mirip sama ugahan nimita ya nah dia muncul pada saat ugahan nimita ini ya atau pengembangan batin tahap itu sudah sanisanang ya sudah terkukuhkan eh ter apa ya terkukuhkan dengan baik dan apa kokoh ya pada saat itu ugahan nimita berubah menjadi patibhaga nimita ya nah sampai disini dulu ya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya sadu 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 kalena mita kita masuk ke sesi tanya jawab silakan kalena mita yang ingin bertanya langsung via zoom melalui kolom chat kami harapkan pertanyaan yang disampaikan terkait materi yang dibahas dan relevan dengan praktik meditasi kalena mita sebelum kita masuk sesi tanya jawab kami sampaikan pemberitahuan yaitu kelas abidama diliburkan tanggal 29 April dan 6 Mei 2022 kelas abidama akan dimulai kembali pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 Wandami Bante mohon izin kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya ini pertanyaan pertama dari Magdalena Wandami Bante sila ketujuh termasuk menghindari menggunakan untayan bunga mala tetapi ada yang disebut sebagai mala dana jadi apakah umat boleh mempersembahkan untayan bunga yang dikalungkan ke leher budha rupa atau ke biku Bante mohon penjelasannya Bante terima kasih Bante Sukihoto inilah manfaat dari kita belajar winaya waktu kita belajar winaya kita tahu apa yang pantas dan tidak pantas untuk seorang samana budha juga disebut sebagai samana disebut sebagai mahasamana pertapa maha pertapa besar pertapa agung jadi budha juga tidak ditaruh di leher jadi untayan bunga tidak pantas ditaruh di leher budha rupang atau digantungkan ke leher biku itu kebiasaan umat awam yang mana biku tidak boleh begitu karena bahkan umat awam yang menjalankan delapan sila pun tidak boleh menggunakan kalung bunga atau kalung apapun jadi itulah manfaat kita belajar winaya jadi kita tahu apa yang pantas kita lakukan terhadap budha terhadap biku baik yang meskipun hanya berupa rupang berupa stupa nah itu juga kira-kira pantas atau tidak pantas umat awam saja tidak pantas kalau menjalankan delapan sila SLE atau samanera yang menjalankan sepuluh sila juga tidak pantas apalagi budha apalagi biku apalagi budha jadi jangan jangan mengalungkan ke rupang budha atau ke biku nah meskipun tradisinya adalah misalnya ramah tama yang misalnya menyambut kedatangan biku mau berdana kalung untayan bunga sebetulnya dipersembahkan saja tidak perlu dikalungin ke bantinya dipersembahkan saja bantinya boleh terima boleh terima nanti bisa didanakan ke altar atau kemana cuma tidak dipakai tidak boleh dipakai jadi itu meskipun ada cerita di Dhammapada tentang Sumana waktu itu dia dia punya tugas maksudnya dia itu harus setiap hari memasok memasok bunga melati ke raja timbisara kalau tidak salah jadi dia setiap hari harus ngumpulin bunga melati dan dia harus setor setiap hari ke raja delapan untayan bunga melati tapi satu hari dia ketemu Buddha sedang pindah patah di jalan diikuti oleh rombongan para biku waktu itu dia berpikir oh ketemu Buddha jadi dia pingin berdana dia ada apa dia cuma ada delapan untayan bunga melati ini di tangannya pada saat itu dia tidak ada yang lain dengan demikian dia harus setor ke raja setiap hari dia setor ke raja dengan demikian dia bermata pencarian tapi hari itu dia lagi mau ke tempat raja tapi di tengah jalan ketemu rombongan Buddha dan para biku jadi waktu itu dia bilang oh saya pingin dana saya pingin dana tapi saya mau dana apa dia lihat oh saya ada delapan untayan bunga melati ini tapi ini seharusnya disetor ke raja kalau saya tidak setor raja bisa marah bisa bunuh saya bisa usir saya bisa hukum saya terus dia timbang-timbang ambil pusing tidak ambil pusing dia raja mau bunuh saya raja mau hukum saya raja mau usir saya dari kota ini pokoknya saya mau dana mau dana ke Buddha delapan untayan bunga ini waktu itu pun jadi waktu Buddha pindah patah waktu itu si Sumana ini umat awam dia lempar dia lempar untayan bunga itu ke Buddha jadi maksudnya menyirami maunya itu mau menyirami Buddha dengan untayan bunga melati itu tapi yang terjadi apa yang terjadi untayan itu enggak mengalungi Buddha enggak jadi kalung jadi apa jadi kayak kanopi di bagian atas kayak ada bunga melati terus kayak ada tirainya juga di sebelah kanan di belakang di kiri nah pada saat itu juga Buddha mengeluarkan enam aura keagungan sama orang Buddha jadi waktu itu kelihatannya bagus kayak apa gitu ya melati ada dimana-mana di sekitar Buddha kayak memayungi Buddha gitu ya terus juga aura itu tembus dari tirai-tirai tersebut nah itu dijelaskan panjang lah ya sampai Buddha selesai pindah patah dan lain sebagainya pun waktu Buddha memberikan ceramah dhamma untayan bunga ini juga masih ada terus waktu Buddha mau duduk memberikan ceramah ya tiba-tiba untayan ini pergi pergi ke ujung pemirsa ujung pendengar dhamma nah tapi waktu Buddha sudah selesai ceramah datang lagi ngelilingi Buddha nah ini sebuah keajaiban ya waktu itu terjadi nah dari sini pun kita tahu bahwa apa tidak mengalungi Buddha ya nah jadi kanopi kalau kalian mau bikin juga bisa bikin ya jadi kayak mengelilingi Buddha seperti itu nah itu lain hal tapi enggak menghiasi tubuh Buddha dengan bunga ya yang mana tidak pantas diperlakukan terhadap seorang samana ya pertapa sadu 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 berikutnya pertanyaan dari Nyana Damiko Wandami Bante Sukihotu selamat malam pertanyaan pertama mohon penjelasannya makna berlindung pada Buddha Buddha yang mana dimaksud Buddha masa lampau Buddha sekarang atau Buddha yang akan datang demikian juga dengan perlindungan pada Dhamma dan Sangga yang mana pertanyaan kedua Bante mohon penjelasannya ada cerita di zaman Sang Buddha siswa beliau yang berlatih meditasi dengan objek Asuba lalu siswa tersebut melakukan bunuh diri dan ada yang saling membunuh mengapa demikian Bante hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa tersebut Bante mohon penjelasannya mengenai apa yang dimaksud dengan Buddha Dhamma dan Sangga yang salah dan palsu itu terima kasih hormat kami Nyana Damiko ya ya ibu Nyana Damiko jadi pertanyaan nomor satu sama nomor tiga ya sebetulnya sudah Bante jelaskan ya waktu Bante menjelaskan tentang Buddha Nusati Dhamma Nusati Sangga Nusati ya anda bisa ikuti lagi ya sebetulnya bukan Buddha yang di masa lampau di masa sekarang atau di masa depan ya jadi waktu kita fokus ke Buddha pun ya waktu kita melihat Buddha Rupang pun ya atau Rupang Buddha sebetulnya yang kita fokus harusnya adalah kualitas Buddha nah makanya kalau dibilang bahwa umat Buddha itu menyembah rupang menyembah patung itu salah bukan patungnya patungnya bisa apa saja bisa hanya bongkahan batu yang mirip gambar Buddha yang mirip posisi Buddha duduk pun bisa nah ada orang bikin Rupang Buddha kayak anak-anak kelihatannya kayak anak-anak ada yang bahkan punya kumis banti lihat di Korea Buddha punya kumis nah enggak masalah enggak masalah itu mirip Buddha atau enggak mirip Buddha tapi kalau kita pikirin oh itu Buddha kita fokusnya kualitas Buddha nah enggak masalah patungnya seperti apa nah tentunya kalau patungnya semakin bukan megah tapi enak dilihat waktu patungnya atau rupang Buddha itu dipahat dengan bayi atau waktu dilihat itu rasanya tenang damai tentunya itu bisa menjadi pengkondisi pengkondisi bagi batin itu bisa merenungkan kualitas Buddha dengan lebih mudah nah itu sebabnya rupangnya enggak masalah seperti apa yang kita sembah juga bukan rupangnya yang kita hormati juga bukan rupangnya kualitas seorang Buddha nah kualitas Buddha ada 9 kualitas Dhamma ada berapa 6 kualitas Sangga ada 9 semua itu Bante sudah jelaskan di penjelasan kamar Tana dulu jadi bisa diikuti lagi nah yang palsu pun berarti adalah yang kalau tidak bersesuaian dengan penjelasan di dalam tipi taka nah itu bisa dibilang salah bisa dibilang palsu oleh sebab itu kita juga perlu belajar suta abidama untuk bisa memahami sebetulnya mengambil tisaran mengambil perlindungan kepada Buddha Dhamma Sangga pun sebetulnya bukan perihal sepele nah itu juga harus ada kebijaksanaan tergantung seberapa kuat kebijaksanaannya disarananya juga jadi valid atau tidak valid kokoh dan tidak kokoh atau seadanya saja itu ya jawaban satu ketiga banti jawab langsung pertanyaan kedua tadi apa ya oh soal pembunuhan ya biku saling membunuh nah itu itu ceritanya ada di kitab winaya kitab yang pertama kitab para jika namanya nah khususnya waktu penjelasan tentang para jika yang ketiga ya sancicapana ciwita waropeya bukan ya manusawigaha manusawigaha ciwita waropeya waktu itu tentunya di winaya ya buddha turunkan peraturan untuk biku ya nah jadi latar belakangnya adalah cerita ini ya nah tapi peraturannya seperti apa ya yang buddha turunkan buddha melarang biku untuk melakukan pembunuhan manusia ya atau bukan atau ya dan ya dan bahkan dengan sekedar mem apa itu namanya memuji ya memuji kematian atau memuji bahwa oh anda lebih baik mati ya misalnya anda menderita sekali ya kayaknya mati lebih bagus buat anda nah seperti itu ya kayak kita memotivasi orang untuk mati seperti itu gak boleh ya itu bisa para jika kalau memang orang itu beneran mati jadi kita gak boleh tuh ya seorang biku itu misalnya suruh misalnya ada yang bilang kan dulu ada satu kasus ya jadi misalnya ada orang ya gak mati-mati lama lumpuh ya gak mati-mati tapi juga lumpuh udah lama tapi juga gak mati-mati puluhan tahun nah terus ada satu biku dia berpikir oh mungkin pasang susuk jadi orang bilang kalau pasang susuk itu matinya susah nah itu biku ini percaya terus juga dia berusaha hati-hati sekali ya makanya ya nah dia berusaha panggil orang yang bisa cabut terus dia minta orang yang bisa cabut itu coba dilihat ada susuk gak gitu ya nah itu ternyata untungnya ya si ya apa ya orang pintar ini dia bilang gak ada susuk sebetulnya ya gak ada susuk nah kalau ada itu bisa bahaya ya kalau ada misalnya terus biku ini minta yaudah biar dia cepat bebas dari penderitaannya ya coba niatnya apa niatnya niatnya itu baik untuk membebaskan dia dari penderitaannya karena udah lumpuh gak bisa ngomong gak bisa apa-apa ya dan puluhan tahun tapi gak mati-mati nah mungkin niatnya itu apa oh supaya dia bebas dari penderitaannya tapi ya dengan niat seperti itu kalau seorang biku minta si orang pintar ini cabut susuknya dan agar dia mati ya nah itu si biku sudah bukan biku lagi dia kena para jika dan seumur hidup gak bisa ditabis lagi ya nah itu hati-hati makanya perihal ini agak halus ya atau bahkan memberi obat untuk menggugurkan kandungan ya nah itu juga termasuk nah jadi hati-hati seorang biku untuk setiap peraturan para jika ini ya ada yang kasar ada yang halus ya juga tapi termasuk pelanggaran juga tetap ya nah oleh sebab itu Buddha waktu menurunkan peraturan itu ya latar belakangnya adalah memang Buddha waktu itu melihat ya ada 500 biku ya 500 biku di kehidupan lampaunya itu mereka adalah para pemburu ya para pemburu nah mereka terbiasa membuat perangkap untuk memburu ya waktu berburu itu bikin perangkap perangkap ini gimana bikinnya ya jadi dia kayak bikin apa ya kayak bikin penjara gitu lah ya kita bisa bilang tapi di setiap sisinya itu dikasih tombak kayak tombak tajam gitu ya nah jadi kalau ketangkap jadi dia kayak udah gak bisa ngapa-ngapainya terus pasti ada yang mati ya hewan yang tertangkap itu mungkin ada yang mati pada saat rangkap dan ada juga yang terluka parah karena tertusuk ya oleh tombak tajam tersebut nah dengan demikian mereka bermata pencarian seumur hidup seperti itu ya 500 pemburu nah karena kekuatan kamaburu itu ya mereka terlahir di alam neraka nah setelah ada habis ya setelah habis kamawipakannya belum habis sih sebetulnya ya tapi janaka kamanya kita bilang ya nah dibilang janaka kamanya sudah habis tapi nah ini kan secara abidama Banti gak jelasin lah ya maksudnya janaka kama itu yang mana terus ada juga upat hamba kakama nah itu Banti gak jelasin lagi tapi intinya kama yang produktifnya itu sudah habis tapi kama yang lainnya ya bukan kama utamanya ya nah itu masih ada ya jadi kekuatan wipaka aku salah wipakanya masih ada tapi untuk kama produktif yang menghasilkan kehidupan di neraka itu sudah habis waktu itu nah waktu habisnya kama produktif itu ada satu kusala kama yang membuat mereka terlahir di alam manusia gak mudah ya sesungguhnya terlahir sebagai manusia langsung dari alam neraka ya itu gak mudah sebetulnya nah berarti kita sudah paham bahwa kusala kama ini juga sebetulnya agak powerful ya agak kuat sehingga bisa tiba-tiba berbuah dari alam neraka langsung jadi alam manusia nah di alam manusia pun kama baiknya banyak berbuah seperti apa ketemu buddha terus menjadi biku ya jadi waktu itu punya teman-teman biku juga itu adalah apa patirupa desa ya dibilang adalah tempat tinggal yang kondusif ya yang baik nah waktu itu mereka sudah jadi biku kan di bawah bimbingan buddha belajar ya winaya meditasi nah waktu itu buddha lihat kama wipaka mereka ini masih sisa ya kekuatannya juga cukup kuat ya jadi gak bisa terhindari mereka ini akan saling bunuh ya mereka akan mati nah yang buddha pertimbangkan apa waktu itu buddha pertimbangkan mau ngajarin mereka asubhabhawana ya asubhabhawana yaitu adalah sebetulnya kalau secara spesifik lagi buddha tuh mengajarkan kaya gatasati ya meditasi 32 bagian tubuh ya melihat bahwa organ-organ tubuh mereka ini sebagai menjijikan ya nah kenapa buddha mereka itu akan takut takutnya ini disebabkan oleh kemelekatan terhadap tubuh ya disebut sebagai canda raga ya nah untuk bisa menghilangkan kemelekatan ya nafsu terhadap tubuh ini ya buddha ajarkan asubhabhawana jadi kematian mereka itu gak bisa diganti gak bisa diganggu ya kekuatan aku salah kamannya begitu kuat pasti mati nah dan waktu mati hanya bisa sekedat pikirannya jangan melekat sama tubuh yang akhirnya pada saat mendekat ke kematian karena melekat pada tubuh ya dia jadi takut mati nah kalau dengan pikiran itu kan dia akan ke alam penderitaan nah supaya tidak begitu buddha ajarkanlah asubhabhawana jadi dia tidak melekat lagi sama tubuh itu nah tapi jadinya apa waktu mereka latih asubhabhawana ya oh ya juga sebelumnya buddha bilang buddha kan ajarkan asubhabhawana kepada mereka terus waktu itu buddha memuji asubhabhawana ya bukan memuji kematian ya jadi buddha memuji asubhabhawana ini bahwa dengan melatih itu orang gak takut mati orang bisa melepaskan kemelepatannya terhadap nafsu rakan tubuh atau nafsu indera ya jadi matinya juga tenan dan lain sebagainya nah buddha ajarkan seperti itu kepada mereka nah buddha juga titip pesan bilang apa nah setelah ini saya akan mengucilkan diri jadi waktu itu buddha mau tinggal sendiri selama dua minggu dan selama dua minggu ini ya gak boleh ada yang menjumpai buddha jadi buddha hanya izinkan satu biku saja yang akan membawakan makanan untuk buddha setiap hari ya nah di atrak-atak ya di kita penjelas makna menjelaskan kenapa buddha titip pesan seperti ini ya karena buddha pertimbangannya ada dua pandangan disitu ya tapi pandangan yang disetujui saja ya banti akan jelaskan bahwa buddha itu mempertimbangkan kalau misalnya ya kama ini kan bahkan buddha sendiri gak bisa halangi ya pasti akan berbuah mereka akan saling bunuh ya nah jadi buddha juga kalau buddha gak mengucilkan diri ya setiap hari biku itu akan datang ke buddha bilang hari ini 10 orang mati ya hari ini 10 biku mati besok 10 biku mati 50 biku mati nah setiap hari begitu ya khawatirnya apa nanti orang tuh bilang bahwa oh buddha itu apa gak bisa menghalangi gitu loh ya gak bisa berbuat apa-apa ya maksudnya gak menghalangi murid-muridnya jadi atau orang bisa bilang buddha itu gak maha tahu ya jadi kalau buddha tahu seharusnya buddha menghalangi murid-muridnya bunuh diri dan lain sebagainya ya nah takut orang bukan takut ya khawatir orang itu malah bikin aku salah kama dengan berpikiran yang tidak-tidak padahal memang kama itu tidak bisa dihindari mereka pasti akan begitu ya nah jadinya buddha langsung bilang bahwa gak boleh datang ke buddha ya selama dua minggu nah tapi buddha tahu sebetulnya mereka akan seperti itu ya nah jadi akhirnya mereka merenungkan asubha ya terhadap 32 organ tubuhnya akhirnya malah jadi muak sama tubuh ini malah muak sama kehidupan ya akhirnya mereka bilang ada yang bunuh diri ada yang minta tolong dibunuhin sama biku yang lain nah jadi saling bunuh ya nah terus juga ada yang bahkan titip pesan ya bukan titip pesan minta dibunuh sama satu biku ya yang sebetulnya dia adalah biku palsu nah terus diminta ke biku tersebut jadi dibilang bahwa kamu bunuh kami ya jadi nanti barang-barang jubah patah dan lain sebagainya barang-barang milik kami kamu boleh ambil ya setelah kamu bunuh kami nah tadinya dia karena dia memang adalah biku palsu ya jadi dia bunuh-bunuhin banyak ya nah yang terbunuh pun juga ada yang masih putu jana ada yang ada yang sotapana ada yang sakadagami anagami arahat ya nah akhirnya yang terbunuh ya begitu banyak orang sampai 500 biku akhirnya meninggal ya nah belakangan juga akhirnya ada instigasi dari marah ya waktu itu sebetulnya si biku palsu ini sudah kayak sesal ya waktu dia melihat pisaunya itu sudah berlumuran darah ya dia mau mencuci pisau itu di sungai nah waktu itu dia mulai menyesal ya dia takut dia sudah bunuh banyak orang ada yang sudah sotapana ada yang sakadami ada yang arahat ya nah terus dia kalau arahat sebetulnya gak bisa bunuh diri ya gak bisa bunuh diri ya arahat itu yang dibunuh ya arahat itu yang dibunuh nah jadi waktu itu marah datang ke dia bilang bahwa oh kamu sudah melakukan kebajikan dengan kamu bunuh mereka mereka terbebas dari penderitaan ya nah jadi kamu lanjutkan lanjutkan dia bilang begitu si marah ini ya akhirnya dia pikir bahwa oh iya benar ya saya ini malah berbuat kebajikan nah dia lanjut lagi bunuh-bunuh lagi ya nah jadi ada yang sehari mati 60 ada yang sehari mati berapa ya nah itu akhirnya 500 mati baru setelah 2 minggu berikutnya udah muncul ya dari meditasi bahwa mereka sudah pada meninggal ya nah setelah itu Buddha ajarkan apa Anapanasati ya nah Buddha ajarkan Anapanasati kepada semua bikku dan Buddha puji-puji Anapanasati itu damai ya merupakan ketenangan yang bisa dicapai di bahkan kehidupan ini juga dan lain sebagainya ya Buddha puji Anapanasati nah jadi disitu sebetulnya hikmahnya apa ya bahwa hati-hati waktu latih asubah itu pembelajarannya ya jadi bukan malah meskipun muak dengan tubuh sendiri ya tapi sebetulnya kalau secara winaya ya Buddha mengizinkan gak bunuh diri ya ada beberapa biku bunuh diri ya nah memang kalau kita lihat di dalam tipi taka di dhammapada juga ada ya cerita biku bunuh diri ya tapi dijelaskan begini ada biku ya mereka itu tanggung ya mereka tahu bahwa meditasi mereka itu udah nanggung udah deket ya mau nibbana nah jadi kalau misalnya niatnya begitu ya dia sudah tahu bahwa dia punya potensi sudah tanggung itu mencapai nibbana ya nah dia bisa sorry dia bisa mengkondisikan dalam arti apa misalnya kayak cerita itu ya yang kemarin Banti jelaskan ada biku dia meditasi di hutan ya cuma apa kakak iparnya adi iparnya atau kakak iparnya gitu lah ya nah istri adiknya istri kakaknya nah itu dia tuh takut bahwa biku ini kan waktu jadi biku dia sudah berumur ya bukan dari muda jadi biku ya nah akhirnya dia meninggalkan dia sih bilangnya meninggalkan semua hartanya dia mau jadi biku ya nah tapi istri adiknya ini istri kakaknya ini dia gak percaya ya dia takut satu hari pulang lagi pulang lagi untuk mengklaim ya mengklaim balik hartanya nah sebetulnya hartanya ini waktu dia jadi biku dia semua hibakan ke adiknya nah jadi istri adiknya ini takut kalau nanti harta diambil lagi jadi dia suruh pembunuh bayaran untuk bunuh si kakak iparnya ini waktu dia berlatih di hutan ya nah jadi waktu biku itu berlatih di hutan nah datanglah pembunuh ini mau bunuh dia nah waktu itu dia sudah merasa ya bahwa meditasinya itu maju gitu ya jadi tapi si pembunuh ini waktu datang lagi tanggung meditasinya ya makanya dia kayak bikin kesepakatan ke pembunuh ini ya tolong kamu besok balik lagi bisa gak ya mau bunuh saya besok aja bunuhnya eh saya mau meditasi malam ini dia bilang gitu terus pembunuh bilang apa ya kalau besok kamu pasti sudah melarikan diri enggak jadi gak bisa saya bagaimana bisa percaya kamu cuma ngomong begitu ya akhirnya dia ambil batu dia patahin kakinya sendiri dia tubuh batunya ke kakinya akhirnya dia patah kaki udah gak bisa kemana-mana nah dia bilang ke pembunuhnya bilang bahwa nah kalau begini apakah kamu sudah percaya nah kayak gitu ya terus pembunuhnya oke percaya ya nah jadi dia malam itu meditasi jadi arahat jadi arahat nah kalau anda ya sekuat itu kepercayaan dirinya ya nah habis itu mati yang gak masalah ya karena sudah mencapai arahat sudah jelas ya sudah jelas tidak akan terlahir lagi nah kalau yang seperti itu Buddha sih gak puji maksudnya tapi secara winaya Buddha juga gak bilang bahwa itu pelanggaran Buddha cuma pernah bilang di majiman nikaya bahwa orang yang bunuh diri tetapi ya sebelum mati itu mencapai namanya arahata arahat sama sisa namanya ya nah arahat jenis ini adalah pada saat meninggal sebelum cuti dia langsung mencapai tingkat kesucian arahat habis kesucian arahat itu langsung cuti ya nah jadi orang yang seperti ini ya itu tidak bisa dicela ya tidak tercela Buddha bilang ya gak bisa dibilang bahwa dia bunuh diri itu salah dibilang nah jadi hanya ada penjelasan seperti itu di majiman nikaya ya nah tapi kita mau juga jelaskan disini bahwa mereka bunuh diri itu bukan karena Buddha ajarkan asubah bawana ya justru asubah bawana itu supaya mereka tidak takut pada saat mereka bunuh diri nah tapi bunuh dirinya mereka itu sudah tidak terhindarkan ya itu karena kekuatan aposalawi paka yang masih sisa dari kehidupan lampau ya saduk 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 pertanyaan berikutnya dari Bapak Peter Huang Wandami Bante ada yang ingin saya tanyakan tentang carita dalam meditasi tahun 2019 lalu saya ikut retret meditasi di Kayagata Sati yang dibimbing oleh seorang guru objeknya adalah Anapanasati dan guru ada membagikan pengalamannya kepada peserta bahwa berdasarkan pengalaman beliau carita seseorang bisa diketahui lewat jenis makanan yang disuka orang Jerman dan Korea cenderung suka makanan yang pedas dan asam rata-rata sifatnya pemarah maka objek yang cocok adalah meta orang Italia dan Jepang suka makanan manis dan asin rata-rata memiliki nafsu yang besar maka objek yang cocok adalah asuba sedang orang Indonesia agak dilema karena suka semua jenis makanan manis pedas asam dan asin sehingga orang Indonesia itu lucu kadang suka marah-marah kadang nafsunya kegedean maka untuk orang Indonesia beliau menyarankan agar sesekali jika salah satu kilesa muncul bisa diselingi dengan objek yang cocok untuk sementara meredam kilesa tersebut objek utama tetap anapanasati tapi kalau lagi marah sejenak ganti ke meta atau kalau lagi nafsu sejenak ganti ke asuba saya sendiri sudah beberapa kali mengalami hal ini bante tetapi ada masalah lain lagi yang muncul misal saat saya memperhatikan nafas tiba-tiba dipikiran muncul gambaran kejadian dan orang yang dulu pernah bikin kesal atau tiba-tiba muncul gambaran yang aneh-aneh dan bikin nafsu muncul sudah beberapa kali coba diganti objek sejenak tapi baru dicoba beberapa saat malah rasanya malas karena melelahkan dan bikin repot akhirnya saya putuskan langsung buka mata dan hentikan meditasi mohon sarannya bante harus bagaimana apakah bante ada solusi lain anumodami bante sukihoto semoga bante dan panitia semua senantiasa berbahagia dan sehat-sehat sadu memang buddha mengajarkan namanya catur rara kamadhana empat subjek meditasi pelindung nah itu diantaranya buddha nusati marana nusati asubha sama meta jadi meditasi cinta kasih meditasi merenungkan kualitas buddha meditasi perenungan kematian dan meditasi yang merenungkan sifat menjijikan asubha nah jadi untuk meta buddha ajarkan khususnya untuk meredam dosa atau kebencian kebencian kemarahan dan lain sebagainya iri dan lain sebagainya kemudian buddha ajarkan buddha nusati perenungan kualitas buddha untuk meredam rasa takut rasa takut misalnya waktu berlatih diganggu ada diganggu makhluk halus atau misalnya diganggu hewan nah karena zaman dulu kan para biku ada yang berlatih di hutan di gunung di gua nah mungkin di tempat-tempat seperti itu bisa jadi ada makhluk-makhluk kalau takut muncul buddha sarankan untuk merenungkan kualitas buddha nah sebetulnya seperti di Dhajagasuta buddha bilang kalau tidak sempat merenungkan kualitas buddha bisa merenungkan kualitas dhamma nah kalau juga tidak sempat bisa juga merenungkan kualitas sangga jadi intinya buddha dhamma sangga bisa untuk menghilangkan rasa takut kemudian buddha menjelaskan marananusati yaitu pengembangan batin objeknya adalah perenungan kematian tentang kematian nah objek ini khususnya untuk meredam rasa malas jadi kadang-kadang waktu kita tinggal sendiri terus khususnya waktu meditasi tidak maju-maju kapan majunya kok tidak ada tanda-tanda kemajuan bisa merenungkan tentang marananusati atau misalnya kadang terjebak dalam kesibukan misalnya jadi sibuk sekali meditasinya terbengkalai waktu itu juga bisa merenungkan marananusati perenungan tentang kematian juga Buddha mengajarkan asubah bahawana atau subjek meditasi perenungan hal-hal yang menjijikan mayat ini fungsinya adalah untuk meredam nafsu sesungguhnya sesungguhnya untuk meredam nafsu tidak cuma asubah bahawana kita juga bisa latih kayak gatasati atau merenungkan 32 bagian tubuh sebagai menjijikan bisa juga atau kita juga bisa merenungkan misalnya makanan sebagai menjijikan juga bisa untuk meredam nafsu jadi memang Buddha biasanya mengajarkan empat jenis meditasi ini ke semua biku kalau zaman dulu kalau secara ortodoksnya seperti itu jadi sebelum kita pergi ke hutan tinggal sendiri harus belajar empat jenis ini dulu bahkan disarankan bahwa kalau kita ketemu tempat baru atau kita pindah ke tempat yang baru ada baiknya mengembangkan empat meditasi ini ke tempat yang baru supaya apa supaya bisa harmonis dengan makhluk-makhluk di tempat yang baru tersebut khususnya Meta Buddha Nusati dan lain sebagainya jadi memang subjek-subjek meditasi ini fungsinya adalah untuk meredam kotoran batin di saat diperlukan tapi ada juga yang menggunakan subjek meditasi ini untuk mengembangkan konsentrasi bisa juga dengan Meta nanti kalau sudah sampai konsentrasi kuat bisa jadikan Meta sebagai landasan berlatih wipasana juga bisa di zaman dulu juga ada banyak guru-guru meditasi yang menggunakan Buddha Nusati sebagai landasan samadhi kemudian latih wipasana juga ada Maranunusati juga ada Asubha juga banyak di zaman Buddha bahkan menggunakan Asubha sebagai objek meditasi kemudian latih wipasana karena sifatnya agak dekat Asubha sama wipasana jadi 4 subjek meditasi ini bisa digunakan sebagai pelindung yang mana saat diperlukan untuk meredam kotoran batin atau bisa juga digunakan sebagai landasan meditasi nah kadang-kadang susah kita tebak orang suka manis tapi dia pembenci juga ada jadi orang Indonesia mungkin karena bineka tunggal ika jadi dia campur aduk juga mungkin karena masakan Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke macam-macam ada yang suka manis ada yang asin ada yang gurih jadi orang Indonesia pada dasarnya suka semuanya nah itu ya sebetulnya masalah atau gak masalah ya kalau dibilang masalah juga masalah dibilang gak masalah juga gak masalah bagi beberapa orang justru malah orang Myanmar ada ada omongan di orang-orang Indonesia itu banyak parami kalau meditasi itu mudah lihat mimita bahkan seado rewata beberapa seado itu waktu berkunjung ke Indonesia waktu ngajar retret bilang kebante orang Indonesia ini punya parami sebentar aja mereka bisa lihat mimita dan lain sebagainya meskipun tinggal di negara yang bukan buddhist tapi buddhist buddhist nya juga bagus-bagus adanya terus pada suka berlatih meditasi terus bisa ketemu damai yang sejati nah itu bagi mereka itu parami yang luar biasa nah jadinya orang-orang Indonesia apakah punya parami apakah kotoran batinnya besar yang kotoran batinnya banyak juga banyak yang punya parami juga ada jadi kita susah ngomong dipatok kalau semua orang Indonesia itu nafsunya besar kilesanya banyak gak bisa bilang juga kita positif aja positif berpikir bahwa ya kalau memang butuh ya pakai gak butuh ya gak pakai tergantung kebutuhannya saja juga Bante mau kasih saran seperti ini waktu kotoran batin muncul waktu meditasi kita harus tahu kalau kotoran batinnya sangat kuat biasanya sulit kalau kita pakai meditasi untuk meredam kotoran batin tersebut jadi tergantung intensitas kotoran batinnya maka subjek-subjek meditasi tertentu kadang bisa kadang gak bisa tergantung seberapa kuat kalau kuat sekali maka kita harus gunakan cara yang kasar juga cara yang kasar itu bagaimana misalnya nafsu muncul besar objeknya itu mau pakai asubah bawana pun dia gak tertarik tertariknya tentunya yang subah yang indah sebetulnya kalau dia bisa mengganti saja persepsinya bahwa yang dia kira subah itu ternyata asubah pasti otomatis kotoran batinnya akan teredam karena mereka kontradiksi kebalikan kalau subah nanti yang muncul aku salah nafsu kalau asubah yang muncul nanti yonisu mana sikara yaitu kusalah tinggal kita mau pilih yang mana kalau kemelekatannya kuat terhadap objek subah waktu itu asubah pasti gak bisa muncul kalau cuma sebentar artinya cuma menerawang sebentar tiba-tiba ambil objek subah terus terperangkap sebentar maksudnya tertarik sebentar ngambil objek itu terus tiba-tiba langsung sadar eh gak boleh langsung balik lagi ke objek meditasi kadang begitu pun juga bisa jadi hanya sekedar untuk balik lagi ke objek meditasi pikiran itu langsung bisa juga hilang gak perlu ganti objek meditasi seperti asubah bukan berarti setiap kali pikiran raga atau nafsu muncul lalu harus cepat-cepat latih asubah gak juga sebetulnya menurut pengalaman mengajar kita kalau kita bisa objek apapun yang muncul osoran batin apapun yang muncul pada saat meditasi kalau kita bisa balik lagi ke objek meditasi dengan uleg kita gak mau gak biarkan pikiran kita mengembara balik lagi balik aja terus dia pergi lagi balik lagi jadi dijelaskan seperti anjing kecil dia itu mau nyusuk dia udah lapar dia mau nyusuk karena dia mau nyusuk dia pasti mau cari mamanya tapi supaya dia jinak supaya dia tenang kita ikat di pilar nanti talinya itu kita ikat juga ke pilar ini jadi dia hanya muter-muter di pilar itu saja gak bisa jauh akhirnya dia udah capek dia duduk disitu perumpamannya seperti itu pikiran kita mengembara mengembara semua bentuk kotoran batin sebetulnya apa pikiran pikiran yang mengembara sebetulnya kalau kita simpulkan apapun objeknya gak masalah apapun kotoran batinnya berarti gak masalah setiap kali pikiran mengembara kita sadari ini hanya pikiran mengembara balik lagi ke objek meditasi balik lagi ke objek meditasi misalnya nafas balik lagi ke nafas balik lagi ke nafas kalau kita bisa seperti itu otomatis pikiran yang mengembara ini akan teredam jadi kotoran batin apapun sebetulnya bisa diredam hanya dengan objek meditasi awal nah cuma kita bilang 30% sisanya kadang itu gak bisa kadang pemelekatan terlalu kuat kadang kecenderungan terlalu kuat ke sana habit kebiasaan muncul nafsu nah itu gak mudah bagi mereka yang punya kebiasaan bernafsu nah jadi dibantulah dengan objek apa asubah merenungkan asubah nah tapi kalau gak bisa juga berarti apa kotoran batinnya terlalu besar nah untuk bisa menanggulangi meredam kotoran batin yang kasar kita juga harus pakai aktivitas yang kasar nah misalnya dengan objek-objek meditasi itu gak bisa nah akhirnya yaudah kita jangan meditasi daripada pikiran kita terus cari objek nafsu itu yaudah kita sibukin aja diri kita dengan hal yang lain misalnya apa baca parita baca parita terus kalau gak bisa suara kecil-kecil waktu suara kecil-kecil juga masih mengembara ya kita suaranya agak besar baca parita namo tasa bahagawato nah seperti itu tentunya bukan dengan tidak hormat tapi maksudnya supaya pikirannya itu bisa fokus dengan baik jangan ambil objek yang nafsu itu nah kalau yang seperti itu juga masih gak bisa ya masih nafsu terus nah akhirnya yaudah kerjain yang lain lagi yang lebih kasar lagi maksudnya gimana misalnya wea waca bersihin toilet misalnya bersihin toilet atau misalnya ngerjain yang lain yang sifatnya itu menyibukkan diri sendiri dimana kalau sudah cukup beraktifitas fisik seperti itu nanti fisiknya jadi lelah nah waktu itu jadi dia capek sendiri udah capek akhirnya jangan sengaja dipikirin loh intinya begitu kalau sengaja dipikirin ya pasti muncul terus ya enggak nah jadi kadang kotoran batin yang kasar kita juga harus tanggulangi dengan postur yang kasar misalnya coba dulu meditasi jalan kalau meditasi duduk gak bisa oke jangan meditasi duduk meditasi jalan buka mata dulu lihat kesana kemari dulu oke meditasi jalan nah kalau meditasi jalan sudah bisa ya gak apa-apa balik lagi duduk nah cuma kalau jalan juga gak bisa nah yaudah yang lain kerjain yang lain dulu ya baca parita pokoknya yang penting masih kusala aja ya nah itu untuk menanggulangi pikiran-pikiran yang kotor ya kotoran-kotoran batin yang besar itu jadi kalau gak butuh ya balik lagi ke objek meditasi aja terus ya nah kalau anda ulet ya biasanya bisa teredam ya nah jadi kadang-kadang juga ada ya umat yang jadi bingung ya kadang anapana kadang meta kadang anapana balik lagi asuba kadang anapana balik lagi marana jadi objeknya ganti-ganti terus seperti itu dia jadi bingung dia jadi lelah ya nah jadi supaya tidak begitu juga yaudah anda andalkan nafas ya tapi anda sendiri harus komitmen harus ulet ya nah baru bisa betul-betul teredam ya nah tapi kalau memang anapana gak bisa ya anda harus ambil misalnya meta ya atau asuba gitu ya nah coba makan objek makan makanan yang menimbulkan nafsu ya yang menimbulkan libido ya dan lain sebagainya nah itu jadinya ya fisiknya jadi panas jadi susah ya jadi kecenderungannya bernafsu nah itu lain hal ya nah waktu itu mungkin fisiknya juga agak kacau sudah ya gak stabil ya nah anda tunggu aja supaya fisiknya itu sudah mulai reda ya efeknya itu sudah hilang nah lain kali juga harus menghindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan seperti itu kalau anda mau meditasi ya nah kalau anda gak bisa tunggu ya anda jadi uring-uringan yaudah anda menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih kasar ya bisa begitu ya sadu 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 terima kasih terima kasih kalenamita kalenamita yang sudah berpartisipasi di sesi tanya-jawab untuk pertanyaan yang sudah masuk akan dibahas di kelas berikutnya kalenamita mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati mari kita memohon maaf kepada bante nyano kamsa atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran ucapan dan perbuatan sebelum dan selama kelas abidama berlangsung okasa wandami bante suki hotu nibbanasa pacayo hotu maya katam punya samina anu moditabang sadu sadu anu modami samina katam punya mayham databang sadu sadu anu moditabang sadu sadu kadu ognu modami okasa selanjutnya selanjutnya mari kita kita limpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh banteng nyano kamsa mari kita semua bersikap anjali sekarang adalah waktunya kita melakukan pelimpahan jasa semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan selama ini dengan menjalankan moralitas dengan berdana dengan melakukan pelayanan dengan melakukan pelimpan jasa mendengarkan dhamma meditasi semua jasa kebajikan ini mari kita limpahkan kepada sana keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan kita juga limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi buddha sahasana selama ini yang melindungi kita semua kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat di sekitar kita semoga mereka bisa ikut berbahagia dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melanyapkan kotoran batin mencapai akhir dari samsara nibbana marilah bersama-sama kita melakukan pelimpan jasa selamat etawata jaham hehi sambhatang puyasa padang sabedeva anumodantu sabedhuta anumodantu sabesatta anumodantu sabhasampati sidhiyah hidang minyak tinang hotu sakitah tunyyat house hidang minyap tinang hotu sakitah ông tunyyat hayo hidang me tinang hotu sakitah untu nyat hayo hidang me puy Ś ang 67 Sampai jumpa. Sampai bhagang labhantu, sadhu, sadhu, sadhu. Kalianamita, mari kita bersama beraspirasi. Dengan kebajikan ini, semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengucapkan Buddha Sasanang Cirang Titatu sebanyak tiga kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Buddha Sasanang Cirang Titatu Buddha Sasanang Cirang Titatu Buddha Sasanang Cirang Titatu Sadhu, sadhu, sadhu. Buddha Sasanang Cirang Titatu